Pemisah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Mercure Hotel Bali Legian menggelar aksi peduli lingkungan dengan melaksanakan aksi bersih pantai Legian tadi pagi. Kegiatan tersebut turut melibatkan karyawan, manajemen hotel, pedagang seputaran pantai Legian, lurah dan tokoh masyarakat Legian. J.M. Mercure Hotel Bali Legian, Pelorong Micort, mengatakan aksi bersih pantai ini sebagai bentuk CSR, Corporate Social Responsibility atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan Mercure Hotel Bali Legian. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggungjawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas, serta mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Di samping itu, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai karena banyak sekali ditemukan sedotan plastik di pantai. Hari Minggu, kita kumpul di pantai Legian. Kita kumpul bersama dengan tim dari Mercure Bali Legian dan juga Ibu Lura dan teman-teman dari Legian Area. Kita kumpul untuk CSR Hotel, untuk bersihkan pantai karena kita produksi rumah yang banyak plastik-plastik dan kesehatan. Kita dapat lebih banyak sedotan-sedotan kecil dan ini edukasi kita untuk teman-teman di Legian dan di area. Sementara Lura Legian, Eka Martini mengapresiasi. Langkah positif yang digagas Mercure Hotel Bali Legian yang membantu membersihkan pantai di wilayahnya dan Mercure diharapkan bisa menjadi pelopor serta penggerak membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan pantai. Wisata utamanya pantai ya. Kita memiliki pantai yang sungguh ombaknya luar biasa indah yang memang sebagai ikonnya daripada pelaku surfing yang memang senang sekali dia surfing di pantai Legian ini. Jadi tentunya kita berharap seluruh lapisan masyarakat atau sekolder yang ada di wilayah-wilayah Legian ini bisa turut serta untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita mulai dari kita melibatkan di sini jadi utamanya Mercure tapi sebelum ini pun juga sebelumnya kita sudah sering melaksanakan beach green atau pembersihan pantai. Nima De Martini selaku ketua Bank Sampah Legian Aksi Nyata Legian Cloud mengatakan di kelurahan Legian Aksi Nyata memilah sampah rumah tangga dikelola dan dibuatkan tabungan yang bisa mengurangi sampah plastik dan mengunang-ulangi banjir di daerah Legian. Biasanya dilaksanakan setiap bulan mulai dari ibu-ibu rumah tangga yang mengumpulkan sampah memilah sampah sesuai dengan jenisnya kemudian setiap kita mengkabang sampah dibawa ke banyak Aksi bersih-bersih sampah di pantai Legian dilanjutkan dengan sosialisasi penanganan sampah plastik oleh Ketua Bank Sampah Legian Cloud dilanjutkan dengan sosialisasi oleh bayi-bayi plastik bank dan sosialisasi penanganan sampah dari Oktopus Indonesia serta dari Urban Kompos Agus Sudian Mika Balik TV